Halo semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ketemu lagi bersama channel DFS45 Sekarang pagi yang ceria ini Kita berada di sawah ya teman-teman Lihat pemandangannya itu Begitu indah Gunungnya biru Kehijau-hijauan di bawahnya Langitnya cerah Mataharinya begitu memancar ke alam semesta Yang begitu indah ini guys Nah kali ini kita main di sawah ya Bersama anak-anak yang berada di saung sawah ini guys Nah nanti keseruannya kita sambil main-main di sawah Sambil nyari belalang ya Nah jadi ini jam 6 pagi Udaranya segar Pemandangannya indah Coba dari sini nih Kelihatan begitu Biru itunya apa Pegunungannya Mantep banget ya guys Itu gunung tangkuban perahu Yang berada di Perbatasan Bandung Subang ya Oke teman-teman ikutin terus Video DFS45 Dan jangan lupa yang belum subscribe-subscribe Dan yang Mau komen silahkan komen Dan jangan lupa share bagikan ke teman-teman Nah ini si bocil Yang lagi belajar jalan di galengan sawah ya Dia mau main Sambil nyari belalang Nah ini Pak Haji gue lagi nyari belalang Jadi belalangnya kalau di pagi hari itu mudah Tinggal di Sodok-sodok pakai plastik gini ya Jadi si belalangnya itu langsung masuk ke plastik Nanti Tinggal di sodok aja Nah ini belalangnya guys Belalang pupuk-pupuk Nah jadi banyak sekali nih Ini dalam hitungan menit ya Nah jadi nyarinya itu Diserok-serok gitu ya Ke rumput yang Sedikit tinggi nanti si belalangnya itu Terbang langsung masuk ke plastik gitu guys Mudah sekali Tapi ini perlu Piling ya Dimana ada belalang Disitu kita serok Jadi belalang ini Kalau di kampung itu enak digoreng ya Pakai bumbu masako aja Enggak repot-repot Pokoknya gurih ya Belalang ini Sering kita konsumsi Sebagai teman makan ya Jadi belalang ini Sangat enak Nah ini yang suka makan belalangnya nih Ya Oke Apaan belalangnya Rasanya enak enggak Enak enggak Enak ya Enak Ya oke teman-teman Nanti setelah Belalangnya dimasak Kita lihat seperti apa Oke untuk pencarian belalang di sawah kali ini Cukup sekian Dan nanti dilanjut sama video masak belalangnya guys Nah Jangan lupa Untuk Sekali-sekali kita main ke sawah Biar Kita enggak sumpek ya Nah ini press banget Suasanya segar sekali guys Coba lihat kesana Oh mantep Ini nih Ini gunung tangkuban perahu ya Teman-teman Jadi Sekarang cuasanya bagus banget Serah Udaranya segar Bikin semangat Nah Oke teman-teman Nanti kita lanjut Dengan video masak belalangnya Oke Ikutin terus video DFS45 Sampai jumpa Nah ini belalangnya guys Nah ini hasil setelah digoreng ya guys Jadi ini belalangnya setelah digoreng seperti ini Nanti kita diulek yaitu namanya sambal ulek belalang ya Kita lihat cara masaknya seperti apa Ikutin terus DPS45 nih Sambal belalang Uleknya yaitu ada cabai rawit Terus sama jahe Bawang merah serta kencur ya Kita kasih garam secukupnya Terus gula pasir Sama penyedap ya Nah setelah kencur ini kita ulap Terus kita kasih daun serawung ya Daun serawung ini biar wangi guys Nah setelah dikasih daun serawung atau daun semanggi Kita masukkan belalangnya guys Nah ini belalangnya nih Kita ulap ulap sampai rata ya Sampai lembut gitu Nah ini setelah diulek sampai halus Nanti kita diaduk-aduk Nah ini cukup ya Kita cobain rasanya seperti apa Nah ini hasilnya ya Ini namanya sambal belalang Dimakan bareng nasi panas Yang masih anget nih Nasi anget Kita cobain Seperti apa rasanya Oke teman-teman Seperti apa rasanya Kita cobain Nah ini Kita cobain seperti apa rasanya guys Sebelum dicampur Cobain dulu nih Mantep banget Jadi campuran jahe Sama kencurnya itu Bener-bener pas ya Terus aroma belalangnya Itu wangi banget guys Tambah sama daun semanggi itu Patut dicoba Bagi yang belum pernah Ini belalang ini Nikmat loh Jadi Aromanya itu Sama Gurihnya itu Beda Nah Oke Selamat Untuk Kali ini videonya Mantep banget ya Tentang kuliner Nanti Untuk kelanjutannya Bisa Komen di bawah Untuk video kelanjutannya Seperti apa ya Oke Bagi yang belum pernah Silahkan coba Untuk belalangnya Oke Sampai jumpa di video selanjutnya Selamat menikmati Lalu Selamat menikmati Terima kasih.